Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri episode malam ini Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Episode malam ini anak buah si Priska kembali mendatangi markas cakar pink dan sengaja membuat kegaduhan di halaman markas tersebut dengan suara motornya Sehingga Neta yang mendengar kegaduhan itu kemudian keluar untuk melihatnya Neta pun sangat terkejut karena ternyata di depan sudah berkumpul komplotan si Bolototoni Nana yang mengetahui itu terlihat sangat ketakutan karena Nana yakin kalau mereka akan merebut junior darinya Lalu Neta pun berkelahi dengan anak buah si Tony Hingga Neta kelihatannya sangat terdesak Tapi untungnya pada saat itu Dewa kebetulan datang dan membantu Neta Sehingga komplotan si Tony pun akhirnya bisa dikalahkan oleh Dewa dan juga rombongan cakar pink Sementara di adegan lainnya Nana dan Dewa terlihat sedang berada di tempat persidangan Kepin Terkait kasus tabrak lari Nek Ratu dan juga satu orang lainnya hingga meninggal Alia juga ikut menghadiri persidangan tersebut Dan hasil dari persidangan hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada si Kepin Si Kepin sepertinya tidak terima dengan keputusan hakim Karena bagi si Kepin keputusan tersebut tidak adil Kemudian si Kepin mengamuk dan menendang kursi yang ada di depannya Kemudian polisi pun segera membawa si Kepin yang kemungkinan akan gila di dalam penjara Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat BHS iloper semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Sementara si Alia terlihat sedang berdua dengan Junior Si Alia pun mempunyai kesempatan untuk segera membawa Junior Si Alia pun tak menyanyiakan kesempatan itu dan segera membawa kabur Junior Apakah si Alia akan berhasil membawa kabur Junior Ataukah akan ada orang yang melihat aksinya Ataukah si Alia membawa Junior hanya bermaksud Agar Junior tidak diambil oleh rombongan anak buahnya si Priska Bukan untuk menculiknya Jika saja Alia memang ingin membawa kabur Junior Tentunya ini akan menjadi penyesalan buat Nana Karena dirinya sudah salah menilai si Alia Nana pun pastinya akan menceritakan semuanya kepada Dewa tentang kejadian itu Dan otomatis Dewa pun akan sangat marah kepada Nana Karena selama ini Nana sudah merahasiakan keberadaan Junior darinya Dewa juga akan segera melaporkan Alia ke polisi karena sudah menculik Junior Itu pun jika memang benar Alia menculik Junior Sedangkan Nana pasti akan meminta maaf kepada Dewa Karena kesalahannya dirinya harus kembali kehilangan Junior Apakah Dewa akan memaafkan Nana? Dan apakah Junior akan bisa ditemukan dan kembali bersama Nana? Kita berharap si Alia akan segera ditangkap dan segera dipenjarakan jika memang benar Alia menculik Junior Seperti si Sarab Kepin Karena Alia dan si Kepin kelihatannya sangat berjodoh dan sangat cocok Jika menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara ya guys Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode malam ini Dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh